Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4131 Jovi dengan cepat menatap Vienna setelah mendengar kata-kata Mandy. Vienna, kamu tidak bisa mengatakan itu. Serunya, kita semua berteman di sini. Cukup tentang mereka. Kita harus melihat kapan Tuan Muda Saban datang. Lagi pula, kami di sini untuk mendapatkan investor malaikat untuk Mandy. Harvey membeku sebelum melirik Mandy. Mengapa dia masih membutuhkan investor malaikat setelah saya melunasi utangnya? Thomas juga membeku. Apa yang terjadi di sini? Mandy. Kamu adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk ekspansi. Apakah ada yang salah dengan dana Anda baru-baru ini? Ya, ada masalah. Mandy mendecahkan lidahnya. Tampak canggung. Dia tidak ingin Harvey tahu tentang ini. Tapi dia tidak peduli lagi karena dia ada di sini. Thomas memikirkan situasinya sejenak. Lalu menggertakkan giginya. Berapa yang kamu butuhkan? Beri tahu aku. Bisakah kamu menghargai dirimu sendiri? Thomas. Vienna mengangkat kepalanya. Melengking. Seluruh perusahaanmu telah dibekukan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa membantu Mandy? Thompson mencibir. Kamu benar. Tapi aku masih punya beberapa rumah tua untuk dijual jika dia benar-benar membutuhkannya. Harvey terkejut dengan kata-kata Thomas. Thomas berada di ambang kebangkrutan. Namun dia masih begitu budiman. Dia bahkan berpikir untuk menjual rumahnya hanya untuk membantunya. Mandy tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Rumah-rumah itu untuk ibumu. Tuan Burton. Aku tidak berani memintanya. Selain itu. Jovi menarik perhatianku. Ini akan segera terselesaikan. Harvey mengerutkan kening. Berapa? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang itu? 300 juta. Vienna menatap Harvey dan Thomas dengan mengejek. Apakah kalian bahkan punya uang sebanyak itu? Thomas membeku. Bahkan pada puncaknya. Dia hanya memiliki beberapa juta dolar. Dia bahkan tidak bisa memikirkan angka astronomis seperti itu. Ini hanya bisnis. Karena semua orang tahu bahwa dia akan bangkrut. Tidak ada yang akan meminjamkan uang kepadanya. Harvey mengerutkan kening. Dia tidak pernah mengira Mandy akan menghadapi masalah sebesar ini. Akan tetapi. 300 juta bukanlah apa-apa baginya. Dia mencari alasan untuk melangkah keluar. Lalu pergi ke lorong. Di sana. Menelepon Evene. Menyuruhnya mentransfer sejumlah dana. Dia dapat menggunakan kartunya sebanyak yang dia mau. Tetapi masih ada batasan untuk penarikan dan transfer. Bersamaan dengan risiko finansial negara H. Aliran uang akan diawasi dengan lebih ketat. Karena itu. Bantuan Evene dibutuhkan. Melihat Thomas terdiam dan Harvey menjauh. Mata Jovi diwarnai dengan jijik. Lihatlah orang-orang itu. Selain lidah mereka yang tajam. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka sama sekali bukan laki-laki. Jika aku jadi kamu. Aku akan mengebiri diriku sendiri saat ini. Baik. Karena tidak ada yang bisa membantu. Saya sudah menghubungi Tuan Muda Saban. Idris Saban sendiri. Bab 4132. Thomas terkejut mendengar nama Idris. Apakah kamu berbicara tentang Tuan Muda dari Evergreen Capital Group. Perusahaan yang setara dengan Dipsky Corporation. Jadi. Kamu memang punya sedikit pengetahuan. Jovi dengan arogan menunjuk ke arah Thomas dengan hidungnya. Kau benar tentang itu. Keluarganya memiliki aset bernilai miliaran dolar. Dan itu semua arus kas. Tidak akan sulit baginya untuk membagikan 300 juta. Lebih penting lagi. Perusahaannya sama dengan Dipsky Corporation. Kedua perusahaan didukung oleh keluarga paling misterius di Golden Sense. Apakah kamu tahu siapa tokoh utama itu? Thomas mengerutkan kening. Aku tidak begitu tahu banyak. Tapi setidaknya aku tahu bahwa kedua perusahaan didukung oleh keluarga Jackson yang misterius. Keluarga itu setidaknya setara dengan keluarga Patel dan keluarga John. Legenda mengatakan bahwa keluarga Jackson pernah terdaftar sebagai salah satu dari lima keluarga tersembunyi. Tapi karena mereka sangat berhati-hati dan lebih suka hanya menarik tali di belakang layar. Mereka tidak masuk daftar. Meski begitu, kekuatan mereka di Golden Sense masih sangat besar. Oh, aku tidak tahu orang udik seperti kamu akan tahu sebanyak itu. Viena terkekeh angkuh. Karena kamu tahu tentang sejarah Tuan Muda Saban. Kamu harus bersikap baik saat dia datang. Pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Ini akan cukup untuk membantu Mandy. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-kata Viena. Evergreen Capital Group sangat terkenal. Bersama dengan keluarga Jackson yang misterius menarik tali dari belakang. Tidak banyak kekuatan yang bisa bersaing melawan mereka. Bahkan di tempat yang kaya akan sejarah seperti ini. Bekerja dengan Evergreen Capital Group dan bergantung pada Idris berarti mendapat dukungan dari keluarga Jackson. Semua orang sangat berharap untuk itu. Mata pria itu langsung berbinar. Mereka datang dengan sesuatu untuk dikatakan untuk menyanjung Idris nanti. Para wanita mulai merias wajah mereka. Berharap Idris akan melihat mereka lagi. Ini akan menjadi berkat besar untuk tidur dengan dia sekali. Saat ini, Thomas berjalan di samping Mandy dan berkata, Lebih baik kamu tidak meminjam uang Idris, Mandy. Saya kenal seorang selebritas kecil yang meminjam 300 ribu dolar darinya hanya untuk mendapatkan lebih banyak daya tarik internet. Tidak hanya dia tidak pernah berhasil membayar hutang setelah menjual mobil dan rumahnya. Tetapi Idris dan bawahannya juga memaksakan diri padanya. Perusahaan itu pada dasarnya milik rentenir pada saat ini. Meminjam uang dari mereka terlalu berisiko. Jika kamu benar-benar meminjam 300 juta dari mereka, Semua aset keluargamu akan ditelan hanya dalam sebulan. Kamu mungkin akan dimanfaatkan juga. Jadi, diam, wajah Jovi berbadai ketika dia memelototi Thomas. Jika kamu terus memfitnah Tuan Muda Saban, Aku akan membunuhmu. Kamu benar-benar tidak boleh, Mandy. Namun, Thomas sama sekali mengabaikan ancaman itu. Kamu memiliki keluarga jin bersamamu. Tetapi Evergreen Capital Group memiliki keluarga Jackson. Di kota dengan sejarah yang kaya seperti ini. Keluargamu tidak akan dapat melakukan apapun tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Kamu tidak akan keluar dari lubang ini hidup-hidup jika kamu melompat ke dalamnya. Bab 4133 Biarkan aku menemukan cara untuk membantu. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi jika saya menjual semua yang saya miliki, Saya mungkin bisa mendapatkan 30 juta. Thomas menggertakkan giginya. Tampak bertekad. Kamu tidak perlu membayar bunga. Gunakan saja untuk bertahan sekarang. Aku akan memikirkan cara lain untuk mendapatkan lebih banyak. Pokoknya, kamu tidak boleh meminjam uang dari Idris. Mandy membeku. Tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengambil uang Anda. Tuan Burton. Kamu akan merusak semua kesempatanmu untuk sukses jika kamu melakukan ini. Aku tidak bisa menerimanya. Thomas memiliki ekspresi yang benar di wajahnya. Aku hanya membalas kebaikan dengan kebaikan. Kamu adalah orang yang membantuku melewati kesulitanku sebelumnya. Aku tidak bisa berbalik padamu sekarang. Sudah diselesaikan. Tutup mulutmu. Siapa yang bahkan meminta pendapatmu? Jovi menggeram. Terlihat sangat kesal. Kamu bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli kuburanmu sendiri. Tapi kamu di sini mencoba menyelamatkan orang lain. Apakah kamu mengerti seberapa besar keluarga Mandy? Uangmu hanyalah uang receh untuknya. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda merusak bisnis Mandy. Cepat atau lambat saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Thomas berbalik dan menatap Jovi dengan dingin. Bisnis apa? Kamu hanya mencoba menggali lubang untuk dilompati Mandy. Mungkin kamu juga memiliki sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari ini. Bam. Sebelum Thomas selesai berbicara. Pintu ruangan itu ditendang hingga terbuka. Sekelompok pria dan wanita berpenampilan mewah masuk segera setelah itu. Pria garang berjas mengikuti di belakang. Mereka secara alami adalah pengawal untuk para pendatang baru ini. Orang yang paling depan adalah seorang pria yang mengenakan kemeja St. Lauren. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki rambut yang terawat. Dia terlihat cukup lembut dan sopan. Tetapi jelas ada tatapan dingin dan jauh di matanya. Dia memegang cerutu tipis dan panjang di tangannya. Setelah mengembuskan kepulan asap, dia menunjuk ke arah Thomas yang berdiri di depannya. Seorang pria berjas keluar dan mengirim Thomas terbang dengan tendangan. Thomas terbanting tepat di meja kopi. Segera, gelas dan piring pecah berserakan di lantai. Beberapa wanita yang sedang merias wajah berteriak ketakutan. Dan terhuyung-huyung keluar dari tempat itu. Thomas hanya bisa melihat kegelapan di depannya saat dia merangkak dari tanah. Ada apa dengan kalian? Serunya sambil menggertakkan giginya. Minggir. Kata pria berkacamata berbingkai emas itu dengan tenang. Kemudian. Dia berjalan ke tengah ruangan. Seorang pria berjas kemudian mengatur kursi di belakangnya. Untuk dia duduki. Tuan muda saban. Jovi tersentak dari keterkejutannya dan berlari ke depan. Hampir melompat tepat ke pelukan pria itu. Aku sudah lama menunggumu. Tuan muda saban. Aku merasa gatal di sekujur tubuhku karena kamu. Kamu jahat sekali. Kamu tahu aku paling memujamu. Kan? Dia kemudian mengejek dengan jijik. Ini Tuan muda saban. Idris saban sendiri. Dia hanya meminta seseorang untuk menendangmu karena rasa hormat. Kamu tidak punya hak untuk membalasnya. Thomas membeku setelah mendengar nama Idris. Dia mendidih karena marah. Tetapi dia tahu dia tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan. Lagi pula. Dia akan mati jika dia memutuskan untuk melawan sosok yang begitu kuat. Bab 4134. Sementara itu, Viena dengan cepat berlari ke depan dan meletakkan dadanya yang montok di lengan Idris. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini. Tuan muda saban. Aku akan memberikan seluruh tubuhku hanya untuk ini. Cukup. Kalian berdua. Idris menatap mereka dengan tatapan tidak sabar. Kamu bilang ada wanita cantik yang butuh uang. Di mana dia sekarang? Di sini. Tuan muda saban. Jovi dengan cepat menyeret Mendy ke sini. Yang masih dalam suasana hati yang buruk. Mendy. Ini Tuan muda saban. Mendy mulai memahami sikap Idris saat itu juga. Dia menyimpulkan bahwa Thomas mungkin telah mengatakan yang sebenarnya. Namun. Dia tidak punya pilihan saat mempertimbangkan aset cabang ke sembilan. Halo. Sapanya dengan senyum tipis. Akulah yang meminta bantuanmu. Oh. Kamu benar-benar cantik. Kamu juga kepala cabang ke sembilan keluarga Jin. Identitas. Status. Dan penampilan ada di pihakmu. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Idris tentu tahu siapa Mendy. Namun. Dengan keluarga Jackson di belakang punggungnya. Dia sepertinya juga tidak menghormati 10 keluarga teratas. Kita semua adalah orang-orang yang berpengalaman di sini. Jadi aku akan langsung saja. 300 juta dolar mungkin terlihat sangat banyak bagi orang lain. Tapi angka itu tidak ada artinya bagiku. Namun. Kamu harus membayar kembali bunganya. Kamu dapat memiliki 260 juta sekarang. Tetapi kamu harus membayar kembali 377 juta. Jika kamu tidak dapat membayar setelah itu. Aku akan mengambil setiap aset cabang ke sembilan darimu. Apakah itu baik-baik saja denganmu? Mendy mengerutkan kening setelah mendengar kondisi Idris. Dia sangat terus terang. Tetapi sikapnya terlalu menakutkan. 115 juta dalam satu bulan adalah angka yang mengerikan untuk dipikirkan. Namun. Di mata Mendy. Ini mungkin cara tercepat untuk mendapatkan 300 juta di Golden Sense. Setelah berpikir sejenak. Mendy mengangguk dan menggertakkan giginya. Kalau begitu sudah beres. Idris menyeringai. Karena itu. Aku punya permintaan lain. Dalam sebulan. Kamu harus tinggal di vilaku setiap malam. Aku akan bermain denganmu sesukaku. Tidak apa-apa denganmu. Kan. Idris melepas kacamatanya dan menyipitkan mata ke arah kaki Mendy yang ramping. Secara alami. Dia tidak akan ragu untuk meminta Mendy segera setelah dia mengangguk. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Beberapa bawahannya sedang menggosok tangan mereka untuk mengantisipasi. Lagi pula. Mereka secara alami juga mendapat manfaat dari situasi tersebut. Wajah cantik Mendy langsung menggelap setelah mendengar kata-kata sombong Idris. Karena kamu menambahkan kondisi yang tidak masuk akal. Maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Serunya dengan dingin bahkan sebelum Idris sempat mengucapkan sepatah katapun. Aku tidak akan pernah menanyakan tentang uang lagi. Saya berhenti di sini. Wajah Mendy gelap. Jika bukan karena Jovi dan Viena. Dia pasti sudah lama menamparkan Idris di wajahnya yang sombong. Apa yang kamu katakan? Wajah Jovi pahit. Saya menghabiskan banyak usaha hanya untuk mendapatkan Tuan Muda Saban di sini. Kamu sudah mengangguk. Kenapa kamu berubah pikiran begitu cepat? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di kota jika kamu terus bimbang? Bab 4135. Ya. Pikirkanlah. Airnya sangat dalam di sini. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Kondisinya sedikit tidak masuk akal. Tapi itu yang paling realistis dibandingkan kebanyakan orang lain. Viena memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dan berbicara seolah-olah dia melakukan ini demi Mendy. Selain itu, semuanya akan segera berlalu. Kamu tidak akan kehilangan apapun hanya dengan membiarkan dia memilikimu. Lebih penting lagi, berkenalan dengan Tuan Muda Saban hanya akan menguntungkanmu. Dengan koneksi ini, kamu akan memiliki bisnis lain di Golden Sands. Ini bagus untukmu. Jovi dan Viena meminjam uang dari orang yang sama. Tidak hanya mereka terus-menerus dipaksa untuk tidur. Mereka tidak dapat membayar bunga mereka untuk waktu yang lama. Jadi, mereka ingin mengorbankan Mendy untuk menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Lagi pula, Idris sangat tertarik pada Mendy sehingga dia melupakan minat mereka selama dia bisa memilikinya. Sederhananya, jika Mendy menolak uang itu, keduanya tidak akan punya apa-apa untuk diberikan kepada Idris. Lebih penting lagi, mereka akan terjebak dalam posisi ini lebih lama. Dalam pikiran mereka, karena Mendy adalah teman baik mereka, dia harus mengorbankan dirinya untuk mereka. Lagi pula, orang harus bermurah hati. Apa yang kalian berdua katakan? Mendy tidak bodoh. Dia tahu bahwa yang disebut teman baiknya jelas sedang beraksi. Wajahnya membeku saat dia berseru. Aku tidak akan pernah menerima ini. Maaf membuatmu datang jauh-jauh ke sini. Tuan Muda Saban. Makanan ini sudah dibayar. Thomas menghela nafas lega. Dia senang Mendy keluar dari situasi itu. Jadi kamu tidak mau uangnya. Idris memelototinya dengan dingin. Lalu menyeka kacamatanya sebelum mengenakannya kembali. Dia menendang Jovi dan Viena ke tanah. Dan menggeram. Kamu membuang-buang waktuku dengan menggelitik minatku. Lalu kamu menyetujui persyaratannya. Namun. Kamu menarik kembali kata-katamu segera setelah itu. Apakah kamu bermain-main denganku? Izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Anda meminjam uang. Suka atau tidak? Jika tidak. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa di sini bahkan jika keluarga Jin mendukungmu. Idris menghancurkan botol bir dengan tangan kosong. Wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Saat itu. Thomas melangkah ke depan Mendy dengan cemberut. Kamu sosok yang menonjol. Tuan Muda Saban. Kamu seharusnya tidak terus memaksa Mendy seperti ini. Kesepakatan berjalan dua arah. Bisnis tidak berjalan sesuai rencana. Tapi persahabatan juga penting. Tolong. Demi aku. Tamparan. Idris mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Thomas. Menjatuhkannya ke tanah. Dia sangat cepat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apa hakmu untuk berdiri di depanku? Botak sialan. Sampah seperti kamu tidak punya suara di sini. Menamparmu hanya membuang-buang energiku. Idris lalu menginjak wajah Thomas. Thomas menjerit kesakitan saat dia berguling-guling di tanah. Orang-orang di sekitar menyaksikan dengan dingin. Tidak melakukan apa-apa. Mereka secara alami tahu bagaimana Idris melakukan bisnisnya. Siapapun yang berani berbicara bahkan sepatah kata pun akan dipukuli sampai habis. Bab 4136. Jovi dan Viena memaksakan diri untuk tersenyum cerah saat mereka mundur. Secara alami. Mereka sangat paham dengan perilaku buruk Idris. Orang yang mencoba menghentikannya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya hanya akan mati dengan kematian yang mengerikan. Meskipun Idris adalah petarung yang sangat terampil. Orang-orang berjas di belakangnya sudah cukup untuk menakuti orang. Hanya mereka yang menginginkan kematian yang berani mengucapkan satu kata perbedaan pendapat di depannya. Mandy mengangkat Thomas dari tanah. Berteriak pada Idris. Kamu gila. Aku akan memanggil polisi untukmu. Memanggil polisi. Seorang laki-laki berambut mohawk di belakang Idris tertawa terbahak-bahak. Seluruh kantor polisi dipenuhi anak buah Tuan Muda Saban. Jika kamu bisa melakukan apa saja dengan polisi. Aku akan menelan seluruh meja ini. Ku. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Kamu akan menakuti wanita cantik itu. Idris mendecahkan lidahnya sebelum membuat Mandy tersenyum tipis. Aku tahu kamu kuat. Mandy. Tapi aku masih akan memberitahumu hal yang sama. Di tempat seperti golden sense. Kamu akan berlutut di depanku tidak peduli siapa kamu atau dari mana asalmu. Ini adalah tentang bagaimana saya bertindak. Dan tidak ada yang dapat Anda lakukan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika saya ingin meminjamkan uang kepada Anda. Tidak ada yang dapat menghentikan saya. Wanita yang ku inginkan akan selalu menjadi milikku pada akhirnya. Idris maju selangkah dan mengulurkan tangan membelai wajah cantik Mandy. Menurutmu apa yang disebut keluarga teratasmu bahkan bisa mulai memahami perairan di tempat seperti ini. Kamu bajingan. Thomas tidak ingin melihat Mandy dipermalukan. Jadi dia segera mengambil botol bir untuk bergerak. Namun belum sempat ia berbuat apa-apa. Pria bermohawk itu langsung menendangnya ke meja. Terdengar ledakan keras. Dan Thomas benar-benar tertutup sup. Dia batuk keras. Sampai darah hampir keluar dari mulutnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Secara alami. Pria dengan rambut mohawk itu juga seorang seniman bela diri yang ahli. Kalian orang-orang yang melanggar hukum. Mandy sangat marah. Dia mengayunkan telapak tangannya ke depan dan menamparkan Idris. Idris terhuyung mundur beberapa langkah setelah terkena pukulan di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap tamparan itu. Apakah Anda baik-baik saja? Tuan Muda Saban. Beberapa bawahan dengan cepat mengangkat Idris kembali. Saya baik-baik saja. Idris memuntahkan darah. Lalu dia melambaikan tangannya untuk menahan bawahannya. Ada raut penasaran di wajahnya. Dia lalu menatap Mandy dengan kagum. Kamu juga bermain game seperti ini? Tidak apa-apa. Aku bisa ikut bermain. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan lebih lama? Setelah mendengar kata-kata Idris, Jovi dan Viena seperti teringat masa lalu yang kelam. Mereka segera gemetar. Mereka takut melibatkan diri. Apa yang kau lakukan, Mandy? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Saban. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia marah. Secara alami, mereka takut situasinya akan memburuk. Kalian tidak berpikir bajingan itu pantas menerima ini? Mandy sangat marah. Siapa yang waras akan melakukan hal seperti ini untuk bisnis mereka? Apa kamu tidak malu? Idris. Apa kamu hanya menjalankan bisnis riba? Bab 4137. Mandy menghadapi banyak masalah sejak dia datang ke Golden Sands. Dia harus berurusan dengan saham cabang ke-9 dan kesulitan keuangannya. Tetapi karena reputasi keluarga Jin, dia cukup berhasil di kota. Orang-orang yang biasanya dia temui akan terlihat sangat sopan sambil menarik tali di belakang. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran dalam kegelapan, semua orang masih akan saling menghormati di permukaan. Namun, dia tidak pernah mengira Idris akan melewati batas ini tanpa ragu-ragu. Dia menjadi sangat sombong pada saat ini. Malu, Idris memberinya senyum sombong. Tatapan matanya menghina. Untuk Evergreen Capital Group, orang yang tidak mematuhi kita akan mati. Bibir Idris tersenyum dingin. Dan dia memegang dagu Mandy. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan dukungan Evergreen Capital Group dan keluarga Jackson, Idris melakukan apapun yang dia suka di kota. Bahkan mereka yang berasal dari keluarga Patel dan keluarga John akan menghormatinya. Itu sebabnya dia berani bertindak begitu arogan. Di matanya, selain orang yang lahir dari keluarga kelas atas, dia bisa menginjak-injak siapapun. Bahkan kerabat dari 10 keluarga teratas tidak berarti apa-apa baginya. Setelah membayangkan menaklukkan Mandy bersama dengan aset cabang ke-9, Idris mulai berpikir bahwa ini adalah bisnis yang cukup sukses. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka jika kamu menyentuh istriku. Bahkan Tuhan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pintu ditendang hingga terbuka. Dan Harvey masuk dengan tatapan sedingin es. Dia tidak mengira akan ada banyak hal yang terjadi di dalam ruangan saat dia menelepon. Idris melirik ke belakang dengan dingin sebelum berbalik. Mengabaikan Harvey sepenuhnya. Dia tidak peduli. Karena dia belum pernah melihat wajah Harvey sebelumnya. Dalam benaknya. Tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dia melambaikan tangannya untuk memberi tahu bawahannya untuk menangani Harvey. Dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh Mandy. Bam! Harvey tidak mau repot-repot bermain-main dengan para pengawal. Dia langsung menendang dan menjatuhkan bawahan Idris dengan mudah. Kemudian. Dia dengan santai mengambil botol bir dan melangkah maju. Tindakannya begitu cepat dan tegas sehingga orang hampir tidak bisa melihatnya. Melihat hal tersebut. Pria berambut mohawk itu menyadari bahwa Harvey kemungkinan besar adalah seorang ahli. Dia terkeke. Dan dia dengan cepat berdiri untuk menghalangi jalan Harvey. Harvey bahkan tidak meliriknya. Dan hanya mengayunkan botol bir tepat di atas kepalanya. Dentang. Pria itu dikirim terbang. Kepalanya berlumuran darah. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk bangkit kembali. Dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki peluang melawan satu botol bir pun. Wajah Harvey tenang seperti danau yang tenang. Sama sekali mengabaikan pria lain berjas yang mendekatinya. Dia maju selangkah dan meraih tangan Idris sebelum bisa mencapai Mandy. Anda pasti menginginkan kematian. Tuan Muda Saban. Idris terkeke dingin dan memelototi tangan Harvey. Lepaskan aku sekarang dan berlutut. Menyembah sampai kepalamu berlumuran darah. Dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Jika tidak. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Apakah begitu? Harvey tersenyum. Tidak terganggu oleh ancaman itu. Seperti ini. Dia meremas tangannya. Dan terdengar suara retakan yang keras. Jari-jari Idris patah total. Ah! Teriakan kesakitan bergema di seluruh ruangan. Bab 4138. Tamparan. Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Idris. Hingga membuatnya berguling di tanah. Sampai jeritan itu benar-benar berhenti. Tubuhnya hanya berhenti berguling ketika dia menabrak beberapa orang. Beberapa meter ke belakang. Tangan kanan Idris benar-benar dipelintir. Itu sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa menjerit. Darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya juga. Harvey terlalu cepat. Aman untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap gerakannya. Ada banyak mata tertuju pada Harvey. Tapi tak satupun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jovi dan Viena menutup mulut mereka. Mati-matian menahan jeritan ketakutan mereka. Mereka takut Harvey akan menyelesaikan masalah dengan mereka juga. Harvey menyeka jarinya dengan tisu sebelum berjalan ke arah Idris yang menggigil tak henti-hentinya. Kemudian, dia menginjak kaki Idris sambil tersenyum tipis. Minta maaf dengan benar. Atau aku akan mematahkan kakimu sekarang. Ah, kamu bajingan. Dasar bajingan sialan. Kamu berani menyentuhku. Saya dari Evergreen Capital Group. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Namun, teriakan ketakutan terus terdengar saat Idris mengancam. Secara alami, Dia tidak akan menyerah begitu saja. Apakah begitu? Aku sangat takut. Harvey tersenyum tenang. Sementara semua orang benar-benar membeku saat mereka menonton. Harvey langsung mematahkan kaki Idris menjadi dua. Ah, Idris berteriak sampai bola matanya mau keluar. Harvey kemudian berjalan ke sisi lain dan menginjak kaki Idris yang lain. Ah, itu. Rahang Jovi dan Vienna benar-benar jatuh. Mereka bahkan tidak percaya apa yang mereka lihat. Dia melakukan semua ini pada Idris sendiri. Ada begitu banyak orang yang menonton. Belum lagi para pengawal. Mereka jelas semua petarung berpengalaman. Apakah Harvey memiliki keinginan mati? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk bertindak begitu sembrono. Bahkan mata Mendy berkedut. Meski tahu betul apa yang mampu dilakukan Harvey. Idris dan perusahaannya bukan apa-apa. Dengan dukungan cabang ke sembilan. Mendy tidak takut sama sekali. Namun, air di Golden Sands terlalu dalam. Keluarga Jackson yang misterius saja sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati banyak orang. Mereka telah disembunyikan untuk waktu yang lama. Keluarga Patel adalah keluarga yang sangat kuat. Tetapi keluarga Jackson berbeda. Bagi banyak orang di sini. Kekuatan mereka jauh lebih unggul dibandingkan keluarga Patel. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Sementara Mendy merasa khawatir. Thomas merasa senang. Bagaimanapun. Dia baru saja akan dipukuli sampai mati. Melihat penderitaan Idris membuatnya gembira. Biarkan Tuan Muda Saban pergi. Bajingan. Selusin bawahan menyerbu ke depan setelahnya. Para pria berjas mengernyitkan leher sebelum mendekati Harvey juga. Aku akan mematahkan kakinya yang lain jika ada di antara kalian yang mendekat. Kata Harvey dengan santai. Menghentikan mereka untuk mendekat. Kata-katanya yang sederhana sudah cukup untuk membuat semua orang terdiam. Bawahan benar-benar marah. Para pengawal mengertakan gigi. Tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah. Banyak mata terpaku pada Harvey. Dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Seluruh ruangan tampak membeku. Bap 4139. Seluruh tempat tampak sedikit lebih dingin. Seolah-olah suhunya turun. Mulut semua orang tertutup rapat dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Dari mana asalmu? Bajingan. Bagaimana kamu tidak takut atas konsekuensinya dengan menjadi sembrono? Bahkan jika aku memutuskan untuk membiarkanmu pergi. Kamar dagang nyuget tidak akan melakukan hal yang sama. Mereka. Harvey tersenyum tipis. Menarik. Apa maksudmu dengan itu? Kau hanya udik pedesaan. Seluruh tempat ini milik mereka. Kamu tidak tahu itu. Tapi kamu di sini menyebabkan semua masalah ini. Pemilik tempat. Mes. Li. Adalah favorit CEO Ruiz. Jika Anda tidak menghormatinya. Anda tidak menghormati CEO Ruiz. Masing-masing dari kalian akan mati dengan mengerikan. Idris mengertakkan gigi saat dia memperingatkan Harvey dan yang lainnya. Setelah mendengar kamar dagang nyuget. Orang-orang di sekitar saling memandang. Evergreen Capital Group cukup mengesankan. Tapi itu hanya karena uang mereka. Kamar dagang nyuget. Bagaimanapun. Berbeda. Secara sederhana. Mereka adalah gangster dari dunia bawah yang tinggal di area abu-abu setelah mendapatkan pemutihan. Masih ada jalan keluar setelah melawan Evergreen Capital Group. Tapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda jika ada yang tidak menghormati kamar dagang nyuget. Pada saat itu. Semua orang sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Bagaimana Anda tidak tahu bahwa tempat ini milik kamar dagang nyuget? Apakah Anda ingin semua orang di sini mati? Kau gila. Harvey. Bagaimana kamu berencana untuk memperbaiki semua ini sekarang? Chovy menggeram dingin. Dia memiliki ekspresi yang benar di wajahnya saat dia menegur Harvey dengan keras. Aku memintamu sekarang. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda Saban sekarang juga. Jika tidak, kamu akan menanggung semua konsekuensi atas apa yang terjadi hari ini. Kami tidak akan membawa ini bersamamu. Harvey melirik Chovy. Kapan penjual seperti kamu bisa memutuskan apa yang aku lakukan? Apa yang kamu katakan? Kamu sangat bodoh. Chovy melakukan ini untukmu. Jika kamu terus membuat masalah. Semua orang akan ikut denganmu. Wajah Vienna menjadi gelap pada saat itu juga. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Setidaknya pikirkan demi Mandy. Pikirkan cabang ke sembilan keluarga Jin dan perusahaan Zimmer. Pada titik ini. Kamu menyeret kami semua bersamamu. Kita semua tidak bersalah. Mandy dan keluarganya akan baik-baik saja denganku. Thomas juga akan baik-baik saja karena menentang ketidakadilan ini. Namun, kalian yang berpihak pada kejahatan akan mendapat masalah. Masalah besar. Sebenarnya, kami. Astaga, aku sangat takut. Vienna mencibir. Ekspresi menghina di wajahnya. Jika kamu tidak membiarkan dia pergi. Kami tidak akan mengurus situasi untukmu lagi. Chovy mendidih. Kamu sebaiknya tidak menyesalinya. Dia kemudian menatap Mandy dengan marah. Kau perlu membicarakan masalah ini dengan suamimu. Mandy. Apakah kau ingin dia menyeret kita semua? Kenapa dia melawan Tuan Muda Saban di tempat seperti ini? Dia gila. Bahkan jika dia benar-benar tak kenal takut. Kita semua harus bertahan hidup. Bab 4140. Mandy. Bagaimanapun. Tidak mengatakan sepatah katapun. Karena Harvey membelanya. Dia secara alami akan berdiri di sisinya. Ada pun apa yang akan terjadi setelah itu. Dia sudah siap untuk menghadapi semuanya secara langsung dengan Harvey. Klop. 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 Suara sepatu hak tinggi terdengar dari pintu masuk. Banyak pengawal terlihat mengelilingi seorang wanita yang sangat cantik dengan riasan yang sangat indah. Aura memikat bisa dirasakan pada wanita itu. Bahkan sebelum dia melangkah masuk ke dalam ruangan. Aroma wangi samarnya telah menyebar ke seluruh tempat. Ya ampun. Ya ampun. Bukankah ini Tuan Muda Saban? Apa yang terjadi di sini? Bajingan mana yang melakukan ini padamu? Wanita itu adalah penanggung jawab tempat itu. Mes. Li. Dia terkekeh sebentar sebelum melirik ke sekeliling dengan tatapan tajam. Siapa di antara kalian yang melakukan ini pada Tuan Muda Saban? Aku ingin kalian berdiri sekarang. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Harvey. Seolah dia sudah tahu jawabannya. Secara alami. Dia menunggu Harvey mengakui kesalahannya. Harvey menyipitkan matanya dan menatap mes. Li. Menilai dari sikapmu. Kamu pasti dari kamar dagang nyuget. Tidak sepenuhnya. Tetapi pada dasarnya saya adalah salah satu dari mereka pada saat ini. Saya yang bertanggung jawab di sini. Orang-orang memanggil saya Mas. Li. Semua orang di dunia bawah tahu bahwa aku dilindungi oleh organisasi. Tidak peduli di sisi mana kamu berada. Berapapun usiamu. Kamu tidak diizinkan untuk bertarung di wilayahku. Sederhananya. Kamu telah menyebabkan sedikit masalah di sini. Kamu tidak akan dimaafkan untuk ini. Harvey tersenyum tipis. Sama sekali tidak takut. Jadi kamu bahkan tidak akan bertanya siapa yang salah di sini. Mas. Li memandang Harvey dengan senyum mengejek. Saya dapat dengan jelas mengatakan bahwa ini semua salahmu. Anak muda. Apakah begitu? Harvey melirik wanita itu dengan ekspresi aneh. Anda tidak akan memeriksa kamera pengintai sebelum membuat kesimpulan itu. Ku rasa kau juga tidak berencana membicarakan alasan denganku. Mas. Li mendecahkan lidahnya. Lalu bertepuk tangan. Aku alasannya di sini. Jawabnya dengan tatapan dingin. Kamu salah selama aku bilang begitu. Jika kamu tidak senang tentang itu. Pukul saja aku. Harvey mengangguk. Baik. Karena kamu sangat tidak masuk akal. Aku akan ikut bermain. Kamu akan segera berlutut di depanku. Apakah kamu percaya atau tidak? Jovi dan Vienna membeku. Dipenuhi keterkejutan. Suami yang tinggal menumpang ini cukup berani. Beraninya dia melawan seseorang seperti Mas. Li. Tidakkah dia menyadari betapa mengerikan dukungannya. Seluruh dunia bawah golden sense akan bergetar di hadapannya. Mas. Li cemberut mengejek. Apakah begitu? Wah. Wah. Apakah kamu begitu mengesankan? Ayo. Kalau begitu. Tunjukkan padaku bagaimana kamu membuatku berlutut. Secara alami. Dia tidak percaya sepatah katapun yang dikatakan Harvey. Menelepon polisi. Itu hanyalah permainan anak-anak baginya. Adapun dukungan Harvey. Dia tidak percaya dia memiliki siapapun yang mengesankan di belakang punggungnya. Bahkan jika ada. Dia yakin mereka tidak akan bisa menjatuhkannya. Mas. Li bertepuk tangan. Dan pengawalnya mengeluarkan senjata api mereka. Mereka tampak sangat ganas. Siap menarik pelatuknya kapan saja. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.